Kepulauan Dari salah satu kios di Jalan Ahmad Yani Merauke Penangkapan satu pelaku perampokan tersebut berkat keributan yang terjadi setelah pemilik kios berusaha mengejar pelaku Setelah berusaha saling kejar antara warga dan polisi sejauh kurang lebih 1 km Pelaku kemudian berhasil ditangkap dan dimasukkan ke mobil patroli Polres Merauke Awalnya, menurut pengakuan dari pemilik kios, pelaku sering membeli barang di kios tersebut Saat kejadian itu, pelaku berusaha memasuki kios namun pemilik tidak menghiraukan Kemudian pelaku melakukan aksinya saat pemilik kios meninggalkan kiosnya untuk ke belakang rumah Pelaku berhasil membawa kabur uang senilai 140 ribu rupiah dari laci kios kelontong tersebut dan kabur Sesaat kemudian, pemilik kios yakni Yanti meneriaki pelaku dan warga melakukan pengejaran bersama polisi yang sedang berjaga di KPU Merauke Pelaku berinisial V asal mupa baru ini mengakui dipengaruhi minuman keras saat melakukan aksi perampokan tersebut dan untuk membeli makanan Dari informasinya, ia sudah beberapa kali melakukan aksi jahatnya ini yakni dua kali menjamret dan ditangkap polisi Pelaku kemudian dibawa ke kantor Polres Merauke untuk dimintai keterangan bersama pemilik kios Minuman Siapa yang suruh mencuri? Untuk mabok Oh untuk mabok Kok bisa minum apa? Minum dengan makan Minum dengan makan Winda Atika, Kompas TV Merauke Terima kasih Terima kasih